Intro Penyanyi pembawa acara sekaligus komedian Soimah Panjawati mengaku pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pegawai di Jen Pajak. Cerita Soimah ini menambah kasus deretan artis yang curhat akan bobroknya kinerja para pegawai di Jen Pajak. Ia bahkan sampai diperlakukan seperti bajingan, bahkan koruptor yang bakal lari dari kewajibannya membayar pajak. Soimah mengaku selama ini selalu membayar pajak dan melaporkan sesuai dengan aturan. Seperti contoh honor yang dia terima saat berlakon di TV. Menurutnya, honor tersebut sudah dipotong pajak dan tugasnya kemudian hanya melaporkannya. Video curhatan Soimah ini pun beredar ramai di sosial media. Di unggahan itu, Soimah menceritakan kejadian tersebut pada tahun 2015. Saat itu, pegawai pajak mendatangi kediamannya tanpa ada sopan santun. Permisi langsung buka pagar dan sudah berada di depan pintu rumah. Soimah pun mengaku merasa dicurigai akan melarikan diri atas perlakuan tersebut. Lucunya lagi, di saat Soimah ke notaris untuk mengurus rumahnya yang sudah lunas, orang pajak justru tidak percaya jika harga rumah Soimah sebagai pekerja seni hanya Rp430 juta. Menurut orang pajak, harga lahan di lokasi rumah Soimah harusnya berkisar di angka Rp600 jutaan. Soimah pun merasa heran karena dituding sengaja menurunkan harga tanah. Yang lebih membuatnya geram, ketika orang pajak datang ke kediaman kakaknya, mencari dirinya sambil membawa dua orang dep kolektor. Soimah dituding kabur dari kewajibannya membayar pajak. Padahal, ditahu saat itu Soimah sedang berada di Jakarta dan live di Stasiun TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.